Saya Sucintol dari Perwakilan Umat Buda Indonesia Warungi Klopini Sumatera Utara menghimbau kepada semua umat buda di antara intera umat muda untuk tetap saling menghormati, menjaga kerukunan untuk masalah ritual upacara dan doktrin masing-masing asalkan itu bermanfaat dan tidak dicela oleh para bijaksana silahkan lakukan kemudian mari kita kembangkan toleransi, penghargaan, penghormatan kepada kelompok lain kepada lembaga lain karena seperti yang sudah sampaikan kepada kita semua dan harus kita laksanakan terus menerus dalam kehidupan ini mari kita bersama-sama mengembangkan terus cinta kasih karena kebencian tak akan berakhir tidak dibalas dengan kebencian dan kebencian hanya akan berakhir dibalas dengan cinta kasih Terima kasih Mas saya Bidiem dari Bawak Gini Majelis Agama Buda di Kuantau Provinsi Sumatera dan Kota Medan dari sini saya memberi kesimpulan bahwa kerukunan yang kita bisa bentuk supaya lebih baik adalah kita harus bisa mau belajar harus banyak belajar dan mau menerima orang lain dan juga ada sedikit toleransi beragama supaya bisa menjaga kehamilikan supaya makin baik Saya Marlin dari Mauton Bumi Selamat pagi Yang ingin kita sampaikan adalah kita semua adalah sama kita semua adalah satu keluarga jadi kita semua adalah satu keluarga besar juga satu keluarga Terima kasih Saya Pernandus dari Patria Pemuda Terwada Indonesia Saya hanya mau menyampaikan bahwa rukun itu terima kasih Saya Edy dari Majelis Budaya Indonesia Mari kita sama tingkatkan kerukunan dan toleransi jadi kita bayang dan cinta kasih Saya Siu Yeong Mewakiri dari Budaya Dharma Indonesia dan Siosu Provinsi Sumatera pentingnya hubungan manusia sehingga bisa terwujud yang namanya toleransi berhubungan umat kesatuan Saya Lili Sani dari Maka Budi Sumut pesan saya yaitu sebelum kita mengalahkan orang lain kalah-kalah diri kita sendiri Saya Gunako Hartoyo STMM dari Permabudi Hidup kita tujuannya adalah untuk rukun dan kita beragama sesuai dengan makna agama itu tidak kacau jadi mulailah dari diri kita sendiri damailah dengan diri sendiri baru bisa kita mewujudkan bagaimana kedamaian itu antar umat beragama dan agama kita sendiri saya dari Seperia Budi Sumatera Utara ciptakanlah perhukunan antar umat beragama Buddha sesungguhnya damai bersatu tidak ada membeda-bedakan karena dengan jalan damai yang satu kita akan mencapai pencerahan kebahagiaan sahabat-sahabat berwantus kita dan semoga semua orang berbahagia sahabat-sahabat nama saya Ketuk Sepati SAG MSI selaku pembimbing masyarakat Buddha periode 2004-2019 di kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini umat Buddha Sumatera Utara suasana kerukunan keharmonisannya sangat kondusif dan memberikan manfaat untuk kemajuan dan perkembangan umat Buddha di Sumatera Utara dan juga untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera berhukun, damai, dan berbahagia selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara Saudari-saudari yang terimalah salam dharma namo sayang adi buddhaya namo buddhaya namo buddhaya pertama-tama tentunya marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada sayang adi buddha para buddha buddhisattwa mahasattwa pada kesempatan yang bayi ini kita masih mendapatkan berkah sehingga dengan keadaan sehat jaswani dan rohani kita berkumpul bersama-sama untuk melakukan satu upaya dalam membangun kualitas perkembangan batin kita dalam menuju pada keharmonisan dan kebahagiaan bersama sebelumnya saya ingin mengapresiasi atas partisipasi dari semua yang hadir disini juga dari semua masjilis yang ada di medan ya dan tentunya tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada dimas buddha kementerian agama kakanwil provinsi sumatra utara yang menyelenggarakan ya event pada pagi hari ini upaya memperkokok kerukunan interen umat buddha dalam pandangan buddhis jadi kerukunan itu adalah salah satu harapan semua orang pasti yang namanya hidup tidak ada yang berkeinginan untuk ribut ataupun hidupnya tidak tenang tidak damai nah kenapa orang beragama juga tujuannya adalah untuk mencapai satu kedamaian mendapatkan mencari kedamaian akan tetapi dan disini ada yang membuat terkadang kita sudah beragama tapi tidak damai ya yang sudah beragama saja tidak damai apalagi yang tidak beragama ya nah padahal jelas di dalam agama arti daripada agama itu kan supaya tidak kacau nah itu tidak agama itu kacau atau rusak jadi harapannya umat yang beragama agar tidak kacau nah nah jadi kalau kalau kita ingin mencapai satu harapan yang lebih baik nah jadi kerukunan itu akan dapat terkondisi apabila kitanya ya karena sebelum kita menuju kepada eksternalnya berada di ruang lingkungan lingkungan maupun komunitas atau organisasi tentu kita harus bisa damai secara diri sendiri nah nah jadi kalau kita tidak bisa mendamaikan diri kita sendiri bagaimana nah jadi saya mengambil petikan dari kitab dama pada ia yang mencintai dirinya maka ia akan tahu bagaimana memperlakukan dirinya nah kalau lah kita ingin mencapai atau mendapatkan kedamaian berarti dia harus sadar kalau tidak sadar bagaimana rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin nah jadi Bapak Ibu serah sekalian bahwa untuk memulai yang namanya kerugunan ya dalam intern umat Buddha itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri bagaimana memperlukan diri kita sendiri maka kita harus bisa memperlakukan diri kita dengan baik nah nah apakah kalau kita misalnya contohnya membangun konsep di dalam diri kita pandangan atau mungkin pikiran kita dengan cara-cara yang salah yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha landasan landasan nilai-nilai ajaran Buddha apakah ini akan menguntungkan kita atau justru sebaliknya akan merugikan kita nah ini yang harus kita renungkan nah kalau memang itu merugikan diri kita makanya kita harus kembali kepada posisinya mengembalikan kepada posisinya nah kadang yang harus kita tundukkan yang harus kita atur kontrol itu adalah ego ya karena kalau kita berbicara ego nah jadi kalau orang medan jangan terlalu sakalaka ya nah kenapa ya ini karena kalau kita terlalu mengatakan kita ini lebih kita ini lebih kita ini lebih kita ini lebih saya lebih ganteng saya lebih kaya saya lebih pinter pandai cerdas saya lebih 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 dan lebih kalau kita selalu lebih 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 maka kita akan melihat secara keseluruhannya itu tidak dengan keseimbangan dengan sudut pandang kita nah ini sebenarnya yang membuat sebenarnya kita ini tidak tenang di dalam dikani kaya jelas sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus memulai membangun diri kita melalui dari pikiran ucapan dan perbuatan itu dengan keharmonisan ini ini bersifat bersifat masih di dalam ruang lingkung kita ya belum keluar ya melalui ucapan melalui tindakan ya dengan harapan apa ini akan membawa pada perubahan kehidupan yang menuju pada pencerahan ya jadi inilah yang harus ditekankan Bapak Ibu kita mengharapkan semua dari berbagai majlis ya dari berbagai majlis ini bisa saling menjadi bagian mitra ya itu harapannya nah jadi dari pihak pemerintah mengharapkan kepada Anda sebagai para wakil dari komunitas majlis menjadi jembatan ya agar kita sama-sama maju sama-sama melangkah kita membawa energi positif mengembangkan nilai-nilai ajaran Buddha itu dengan cara ya dengan cara yang baik sehingga umat melihat ajaran Buddha itu bukan menjadi bagian ajang sebagai bagian kelopok oknum tapi lebih kepada toleransi jadi sekali lagi Bapak Ibu ya ayo sama-sama kita membangun watak atau carita di dalam berpikir di dalam berucap di dalam bertindak dengan penuh sentuhan walas kasih karena ini adalah latihan kita karena kita belajar beragama itu juga belajar untuk menjadi rendah hati menjadi bijaksana karena kalau orang beragama itu semakin beringas semakin keras semakin mungkin malah apa itu justru malah jadi salah bukan agamanya yang salah ajarannya yang salah tapi orangnya yang menerimanya ini yang mencerat itu yang salah ya agama apapun disini saya mengatakan bukan hanya ajaran Buddha semua ajaran itu kalau dicermati kalau dipahami diselami itu dampaknya positif tetapi kitanya ini loh yang meruat itu kan manusianya bukan agamanya dan terlebih disini adalah untuk agama Buddha untuk kita keruatan di dalam agama Buddha itu kita yang membuat bukan makanya rusaknya ajaran Buddha yang membuat siapa ya kita hancurnya umat Buddha yang membuat siapa ya kita kemunduran agama Buddha yang membuat siapa ya kita bukan orang lain musuh terbesar dalam agama Buddha siapa ya umat buddhanya sendiri bukan umat lain ataupun siapapun tetapi kita nah jadi kalau kita ingin menjaga keberlangsungan daripada ajaran Buddha mari sama-sama terlebih ya mari kita menjaga kasih asuh asah dan asuh baik ya umat Buddha ini juga ingin kita sampaikan sekarang umatnya dengan bikunya enggak akur nah ini kan juga kacau nah nah jadi ayo sama-sama kita benah ini sampaikan ya kalau kita menghormat kepada biku bukan menghormat orangnya tapi menghormat apa yang dijalankannya jangan jadi umat biku ya sekali lagi jangan jadi umat biku tapi jadilah umat Buddha jadi kalau kita menghormat hormati kebikuannya dia benar enggak nah urusan dia itu karena dia kan jangan kita malah menambah bubu tambah rame di luar jadinya lah maksud kita jadinya lah ini yang jadi masalah sebenarnya orang medan paling berani kalau ngomong cuma masalahnya kita harus ada batasan bapak ibu kita harus dalam ruang intern membahasnya jangan di gede kopi kita bahas akhirnya pecah jadi nah itu harapan kita jadi kita mohon bapak ibu sekalian disini tolong menyampaikan aspirasi yang positif energi yang positif nah kepada umat-umat kita ya disini walaupun kita dari latar belakang majelis yang berbeda tapi tujuannya pasti kita disini tertuntut untuk membawa umat kita menjadi lebih baik memiliki ciri khas yang kuat yang kita sering katakan yang kita sering populerkan soal cinta kasih nah cinta kasih wujud yang nyata bagaimana apakah cukup hanya di kata-kata atau melalui perbuatan ramai itu bila selamat menikmati